Saudara kita telah tersambung dengan Arab Saudi untuk mengikuti keterangan Pers Kepala Daerah Kerja Mekah, Arsyat Hidayat, mengenai data terakhir warga negara Indonesia yang menjadi korban musibah di Mina pada pertengahan September lalu. Lewat 15 menit waktu Indonesia, kami akan melaporkan terkait dengan perkembangan data Jemaah Haji yang menjadi korban peristiwa Mina sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015 pukul 6 waktu Indonesia. Sampai dengan hari Selasa 13 Oktober 2015 pukul 2 waktu Arab Saudi atau pukul 6 waktu Indonesia. Kami laporkan pertama, Jemaah Haji yang wafat pada rilis kami sebelumnya berjumlah 123 orang yang terdiri dari 118 orang Jemaah Haji asal Indonesia dan 5 orang WNI yang mukim di Arab Saudi. Jadi, pada hari ini terdapat tambahan jemaah yang menjadi korban meninggal dunia sebanyak 4 orang, total menjadi 127 orang dengan nama-nama sebagai berikut. Pertama, Siti Asia Eko Sumarto, kloter BTH 14, nomor paspor B130-6126. Kedua, Abdullah Alwi Umar, BTH 14, nomor paspor B052-4211. Ketiga, Kiagus Perial Ghani, nomor paspor B1211-712. Kempat, Yusniah Abdul Malik, MES-7, nomor paspor B1060-451. Kemudian jemaah yang dirawat di rumah sakit Arab Saudi Data rilis kami sebelumnya berjumlah 4 orang Saat ini berkurang menjadi 3 orang Karena ada salah satu jemaah yang dirawat atas nama Yusniar Sebagaimana tadi kami sebutkan pada nomor 4 Yusniar Abdul Malik Yang sebelumnya dirawat di rumah sakit King Fahad Jeddah Dilaporkan meninggal dunia Ada pun ketiga orang yang masih dirawat adalah sebagai berikut Pertama Aam Amalia Rustama Kloter JKG 61 Dirawat di rumah sakit Anur Mekah Kedua Unaini Abdul Karim Usman Kloter JKG 33 Dirawat di rumah sakit King Khalid Jeddah Kemudian Kusoyimah Asngari Matbakir Kloter SOC 22 Dirawat di rumah sakit King Abdul Rajis Jeddah Ada pun jumlah jemaah haji yang dilaporkan Belum kembali berkurang menjadi 2 orang Yaitu kedua-duanya dari Kloter JKS 61 Kami terus akan berupaya mencari 2 jemaah haji yang dilaporkan belum kembali Dan akan kami kabarkan dalam kesempatan pertama Untuk memenuhi kebutuhan informasi Baik keluarga kemudian kerabat dan seluruh masyarakat Indonesia Demikian kami sampaikan Terima kasih Iya Pak Arsyad bagaimana dengan korban yang luka-luka yang masih dirawat Sedangkan juga sudah banyak jemaah haji yang kembali Pak Arsyad Bagaimana penanganannya Pak Arsyad Iya Benar tadi sebaiknya disampaikan bahwa Ibu Yusniar Sebelumnya dirawat di Mekah Kemudian dievakuasi ke Jeddah Kondisi terakhir itu di ICU Jadi terakhir dilaporkan wafat dalam beberapa hari Beberapa hari kemarin ya Kemudian dengan proses identifikasi para jenazah Apakah ada hambatan atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi Pak Arsyad Iya Ada 2 jemaah haji yang belum dilaporkan kembali Yaitu kedua-duanya dari JKS 61 ya Nah ada pun tadi kami sebutkan 4 Karena ada 1 jemaah yang sebelumnya dirawat di rumah sakit Dilaporkan telah meninggal dunia Bagi jenazah disana itu bagaimana Pak? Dimakamkannya apakah digabungkan dengan warga negara disana Ataukah memang dipisah? Untuk 4 jenazah tersebut Sebagian sudah dimakamkan Ya sebagian lagi masih dalam proses Identifikasi dan proses penyimpanan di kamar jenazah di Moesim Baik Pak Arsyad Terima kasih Pak Arsyad atas informasinya Dan kami akan terus mengikuti perkembangan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Arsyad Kemarin terus melakukan upaya Khususnya pencarian Jemaah-jemaah yang dirawat Yang tidak punya identitas ya Sementara untuk masuk ke wilayah Moesim Atau pemulasaraan jenazah di Moesim Sebagaimana kami sampaikan pada pertemuan Atau pada rilis sebelumnya Bahwa pihak Arab Saudi menyatakan Bahwa mereka sudah melakukan identifikasi Baik pengambilan sidik jari Ataupun sampel DNA Mereka mengatakan seperti itu kepada Rombongan tim BBI Bagaimana kelanjutan 2 orang yang tadi belum ditemukan Pak Arsyad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, baik Terima kasih Pak Arsyad atas informasinya Assalamualaikum